Cuaca ekstrim masih melanda di wilayah Laut Kabupaten Indramayu, Kamis, 2 Maret 2023. Seperti yang terlihat di Desa Eretakulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, gelombang tinggi tampak ganas menghantam bereak water atau batu pemecah ombak. Ombak itu bahkan sudah melewati water bereak dan menghantam rumah warga. Koordinator Taruna Siaga Bencana, Tagana, Indramayu, Waminuddin menyampaikan, kondisi tersebut sudah berlangsung kurang lebih tiga hari, hingga saat ini, ombak masih tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda mulai meredah. Kondisi gelombang tinggi di Laut Jawa itu juga turut membuat pemukiman warga diterendam banjir rob, ketinggian air mencapai 20-30 cm. Kondisi banjir rob ini memang sudah menjadi langganan di wilayah setempat. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kertajati, Kabupaten Majalengka, Ahmad Efei Izin menjelaskan, cuaca buruk masih akan berlangsung hingga seminggu ke depan, khusus di wilayah Indramayu, cuaca buruk diprediksi akan berlangsung hingga 4 Maret 2023. Berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Klimatologi Jabar, dalam sepekan ke depan, diperkirakan beberapa fenomena masih berpengaruh terhadap pembentukan awan yang dapat mengakibatkan peningkatan curah hujan. Aliran masa udara dingin dari Asia atau monsoon Asia dominan masuk ke wilayah Indonesia bagian barat sehingga angin di wilayah Jawa Barat masih didominasi oleh angin baratan. Kepada masyarakat dan instansi yang terkait agar tetap waspada terhadap peningkatan potensi terjadinya hujan lebat dan atau peningkatan kecepatan angin yang bersifat lokal di sebagian wilayah Jabar. Subscribe dan share ya!